Intro Hai guys, ada gak sih mata kuliah di jurusan kalian yang agak nyeleneh dan mungkin sedikit kurang penting? Kayak matkul-matkul berikut ini, yang sepertinya terlalu berlebihan untuk jadikan subjek khusus untuk satu semester dan bahkan beberapa diantaranya super aneh. Mau tau apa aja? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 mata kuliah paling nyeleneh di Universitas Dunia. Matkul Penyelamatan Diri Dari Zombie Mata kuliah tersebut mengajarkan cara bagaimana merencanakan dan mengatur pelarian diri saat diserang para zombie. Melihat dari film-film zombie, strategi menyelamatkan diri dari zombie memang tampak dibutuhkan meski tak tahu kapan akan digunakan. Matkul Sense Harry Potter Harry Potter memang menjadi salah satu franchise film paling terkenal dan membuat banyak penggemar terobsesi. Sebuah kelas di Frostburg State University pun mempelajarinya secara khusus. Di mata kuliah tersebut, mahasiswa bahkan membahas eksplorasi ilmu sihir yang ada di sepanjang film. Matkul Lady Gaga Bukan rahasia lagi jika Lady Gaga adalah salah satu diva dan musisi hebat dalam industri musik. Ia bahkan dijadikan sebuah mata kuliah di University of Virginia Graduate Arts and Science. Dalam kelas Gaga for Gaga, Sex, Gender, and Identity membahas mengenai analisis bagaimana ia mendorong batasan sosial dalam berkarir. Matkul Seni Berjalan Seni berjalan mungkin sudah dipelajari para mahasiswa sejak berusia kurang dari satu tahun. Namun The Art of Walking, The German Novela yang ditawarkan Center College sepertinya ingin mengingatkan kembali bagaimana cara berjalan yang benar ketika dewasa. Mata kuliah ini dikatakan mengeksplorasi budaya jalan-jalan orang Jerman melalui literatur dan mendaki. Matkul Televisi Saat sudah memasuki usia kuliah, biasanya orang sudah mulai bosan menonton televisi. Namun Montclair State melah menawarkannya dalam kelas. Mata kuliah aneh ini pun mengajak para mahasiswa untuk mengerti dan menganalisis acara televisi untuk mengevaluasi peran dan dampaknya dalam kehidupan. Nah itu tadi liputan tentang 5 mata kuliah paling yang leneh di universitas di dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!